Pemudik yang memilih moda transportasi kereta api mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sebagian mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang yang akan terjadi pada puncak arus mudik pekan depan. Dua minggu jelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah mulai dipadati pemudik. Lebih dari 18.000 penumpang berangkat dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur antara lain Semarang, Surabaya, Malang, dan juga Yogyakarta. Pihak kereta api Indonesia akan menambah sebanyak 80.000 kursi tambahan untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Sementara itu PT KI juga akan menambahkan beberapa posko keamanan dan kesehatan bagi para pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Tiket keberangkatan mulai tanggal 7 hingga 21 Juni 2018 telah habis terjual. Terima kasih telah menonton!